Selamat malam, selamat datang kembali dengan Wadah Motor Mundur. Sempatan hari Sabtu, malam tanggal 16 Juli 2022. Malam ini langit kota Bandar Lampung, Mendung sebetulnya itu ya, tapi tidak akan belum hujan. Lalu belum hujan, nanti-nanti malam lah sebut ya, karena ada kegiatan besar. Ini saya berdiri di tepi bypass Bandar Lampung, lalu lintas luar biasa ya. Ini masih jam 7 malam, lama sekali. Kesana dari arah terminal Raja Basah, Natar, Berarti, Bandara. Nah ini dua lajur. Terus, banyak mobil mau belok kesini, tapi ditutup sama polisi. Suruh, maju terus. Nah, saya karena nggak bisa masuk, mobil saya parkir di depan itu di rumah sakit, di Manuel. Ini jalan ditutup ya, jalan apa ini, Sentot Alibasa. Jalan Sentot Alibasa, Wadadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Ini ada pelangnya, ini SMK, BLK, Bandar Lampung, Kejuruan Teknologi dan Industri. Ada apakah di dalam sana, mari kita tengok aja ya. Kita tinggalkan bypass yang wiruk piku ini. Kita masuk ke dalam sana. Wadadi, Kecamatan Sukarame. Ada lapangan di sana, ada kegiatan. Cukup besar malam hari ini. Mari kita ke dalam. Nah, setelah berjalan sekitar 300 meter dari jalan Bepak tadi ya, Bepak Bandar Lampung. Dengan istri jalan Sentot Alibasa ini, dan dibagi ke pusat keramainya ini. Ini namanya lapangan Wadadi. Lapangan Wadadi, salamin. Hadion. Ada acara Bandar Lampung Expo. Bandar Lampung Expo. Wah, rame sekali ya. Ini ketepatan malam minggu sih, malam hiburan. Dan rencanakan hari Senin anak-anak sudah masuk sekolah ya. Jadi, sebarangnya weekend terakhir dah gitu. Rame meriah. Yuk, kita ke dalam ada apa di Bandar Lampung Expo. Nah, dari dalam kompleks Bandar Lampung Expo, ini nakamainan disiapkan. Ini kayak perahu apa itu yang... Kalau ini yang muter ya, biar ngelala lah. Ini ada tiket bok. Teranjang asmara. Oh, apa ini? 10 ribu. Teranjang asmara yang mana ya? Tidak tahu. Ada sekali padat ribuan orang kumpul. Ini anak-anak gitu ya. Anak-anak. Trampolin. Trampolin. Sama di sana lagi ya. Ini yang... Trampolin. Lompat-lompat begitu lah ya anak-anak. Hucuk. Mungkin memang ada 50-60 anak yang di atas ini ya. Oke, kita bergeser lagi ke sana. Nah, kalau ini tempat... Buji-nyali ini ya. Buji-nyali. Kayak setan-setan gitulah ya. Ini rumah hantu gitulah ya. Rumah hantu. Tiketnya 10 ribu. Sudah dibayar. Ini... Nah, disamping... Tiketnya 10 ribu. Ini... Tiketnya 10 ribu juga. Nah, ini yang kayak ibu teramain. Ini tongsetan. Tongsetan. Tiketnya sama, 10 ribu juga. Pemisahannya Kurnia Jaya. Tidak ada yang jualan juga. Tidak ada yang jualan juga. Tidak ada yang jualan. Ini... Nah, kalau yang ini... Nah, kalau yang ini... Permainan sudah putar. Jadi jangan lupa di tolong. Sudah putar. Kalau ini apa ini? Lagi rusak. Sudah bisa. Tolong diperbaiki. Dan jangan lupa di sini ya. Obi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi. Sudah putar. Kompetan. Kita ada di. Raja Basar di Jalan Permira dekat Genbang Unilan ada yang 50 ribu ada yang 45 ribu 40 ribu saya lanjut ke sana ya yang agak tidak terlalu padat ini padat banget ada yang jualan mobil di Bina itu dia terlapai tanya dia yang cukup di Bina ini sempat makan-makan ini kita cari salah satu yang enak lah selain permainan anak-anak-anak juga ada stand mobil tadi di Arsu terus apa tadi Mazda itu Honda Honda BRP ini yang terbaru nih Veloz Veloz paling-paling 300-an yang nyampe kita lanjut ya tenda-tendanya itu kompak di sana ada panggung kita menuju ke panggung dulu nah di sana itu ada tadi konsultasi hukum ini standnya dinas pendidikan kebudayaan ini ekspo binaan apanya oh dinas kelautan dan perikanan ini dinas perindustrian ini DMPTSP aduh apa ini DMPTSP ini dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu aduh ribet banget dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu DMPTSP ini standnya dinas kependidikan dan catatan sipil di seduk capil oh warnanya keren ya merah nih ini paling paling mewah ini di seduk capil dibanding yang ini kan gelap ini meriah di seduk capil ini agak kurang meriah ini kesehatan ini kesehatan ini kominfo komunikasi dan informasi terakhir sana itu perdagangan paling pojok juga oke kita di panggung saya selamat hari bulan tahun konggung dajara penyakit kota penyakit lampung bulan awliya ke-304 ulang tahun ke-304 ulang tahun ke-304 kota bandar lampung tempat para pejabat lalu ya merasa banyaknya dan terpenting ini lapangannya gak terlalu besar masyarakat masyarakat ini tanda-tandanya seperti yang di Padang Arafahd ya seragam ini ini bang wawai bang wawai bang wawai bang wawai bang wawai bang utama ini warga masih menunggu ada kejutan apa penyanyi penyanyinya nanti ya dan bandnya menghibur kita selamat budaya salam berbahagia ini kota bandar lampung senantiasa dapat meningkatkan persatuan dan persatuan dalam membangkitkan tim paitinya ini menunjuk masyarakat bukan bandar dan terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum barangnya juga masih ada stun-tun stun pelayanan SKCK surat keterangan apa ya SKCK ini stunnya Kodim ini kantor pertanahan ini Dinas Kooperasi dan UKM Kota Bandar Lampung itu Dinas Pertanian eh Kota Bandar Lampung punya Dinas Pertanian gimana sawahnya ya oh yang tadi itu ya tempat Bianglala apa tadi ya Bumi Diputat segala macam tanya lain ribuan orang kumpul disini saya mau bersyukur hari ini walaupun mendung tapi gak hujan ya kalau hujan ini aja becek ini disiram pasir ini tapi ya agak lendut gitu lah ya tapi udah upaya lah panitia ya oke stun-tunnya seragam ya cakep kita cari makan yuk cari makan dulu nah ada yang stand pertanian dari itu ya ada sayur-sayuran mikroponik gitu ya ada sayur-sayuran yang pandang kakung cakep merong dijual ini bu ini nanti akan dibagikan gratis kalau bunda ada ke sini pak oh gratis ya gratis setelah malam ini juga malam ini juga wow ya kita tunggu ya iya nanti kalau bunda ada masuk ikutin iya 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 wow seger-seger ya bu tapi kalau yang di dalam bisa dibeli pak oh yang di dalam dijual itu iya oh iya iya oke terima kasih ya bu iya 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 seger-seger nih saya cinta pertanian iya tanpa pertanian kita enggak punya beras enggak punya sayuran istan apa ini karma wanita saya jual telur asin kopi kalau masih nunggu wali kotanya bunda Eva kita tunggu aja kita tunggu aja nah salah satu sana makanan yang cukup meriah ini sebelah dan korean food sebelah itu kalau katakan satu gerupuk rebus ini apa ini apa kerun si bak kerun si waduh susah bajanya dah masih ini ini sebloknya kayak begini ini memang terlihat panas kumpurnya nyara terus seblok pokoknya makanan kore ada nah di tengah-tengah keramaian bander lambung ini ada setanya PT. Sungai Budi Group PT. Sungai Budi Group ini ada minyak yang yang 32-500 2 liter ya ini 26 oh 26 yang 2 liter ya iya 2 liter ya tawon ini aja mbak ini gak jadi aku bisa yang ini bu yang 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 ini yang 5 liter 5 liter ya oke mantap anaknya belum naik kami diputer mbak kok udah kurang komedi fiternya 10 ribu ya bu semuanya bukan kami diputer ibunya juga ikut mau ikut naik komedi puter kalau anaknya 2 tapi 1-1 kan belum belakang ini oke kita belilah mumpung agak kurang jadi aku beli minyak yang jerigen gula 2 kilo sama mie minyak kurang meriah 122 ribu ya bu iya terima kasih ya oke sukses susah aja nah ada sepatu sendal macam-macam yang rame untuk yang mobil tadi ini siap mesin cuci televisi masing-macam dari kita lanjutkan ya kita lanjut ini Livina terbaru nih mantap lah tuh Livina gak tau berapa harganya ini jadi seperti inilah yang keramaian Bandar Lampung Expo ini Ontang Anting ini dalam rangka ulang tahun Bandar Lampung ke-340 saya belum lahir ini apa tadi ya keranjang Asmara apa tadi yang kita katakan katakan sekatnya 10.000 udah meriah lah papalnya semua bisa terima kasih Oke, kita akhirnya disini dulu ya. Bandar Lanteng Osto. Ranjang Asmara. Salah meriah, itu pada ngantri itu. Perhiduan. Oh, pada ngantri semua itu. Oke, terima kasih. Selamat pelang tahun Bandar Lanteng ke-340. Semakin maju, semakin mencegahkerakan warga masyarakatnya. Ini juga rame nih. Rawon Taman Ting. Pampunya beriah banget. Ya, beriah banget. Itu penumpangnya isi berapa? 23, 45, 67, 8, 8, 8, 3, 24. Oh, makin kencang dia. Oh, makin kencang. Ya, yang penting aman ya. Sampai ke ujung kanan ya. Wow. Oke, setelah satu jam di dalam, saya nggak kuat. Rame banget. Agak bece juga ya. Tapi senanglah melihat kemeriahan warga kota Bandar Lampung. Menyambut Bandar Lampung Expo. Dalam rangka ulang tahun kota Bandar Lampung ke-340. Sukses dan selamat untuk seluruh warga kota Bandar Lampung. Saya akhiri sampai di sini. Ini hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 16 Juli 2022. Selamat menikmati! selamat menikmati